Intro Pengamat intelijen senior Suhendra Hadikuntono mensinyalir, saat ini ada gerakan bawah tanah atau Glandestand untuk menjatuhkan Jokowi. Menurutnya, gerakan itu menggunakan isu Covid-19 hingga komunisme. Tokong yang disegani masyarakat Aceh itu memprediksi gerakan tersebut akan berpuncak pada Oktober 2020 atau tepat setahun periode kedua pemerintahan Jokowi. Suhendra mencium gelagat tak sedap dari lawan-lawan politik Jokowi. Bahkan yang semula merupakan kawan seiring, kini tengah menggalang kekuatan untuk menjatuhkan Jokowi. Jadi sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengawal dan mengamankan beliau. Jangan suka main belakang jika sudah mendukung, telan itu manis pahitnya, niscaya bangsa kita akan besar dan disegani bangsa-bangsa lain. Mereka memanfaatkan media dan mahasiswa, serta kelompok garis keras untuk mendukung gerakan mereka, kata Suhendra di Jakarta, Rabu 27 Mei. Mereka, kata dia, sedang menunggul di tikungan, di tengah situasi yang tak menentu akibat pandemi Covid-19 yang berujung pada ancaman krisis ekonomi dan sosial. Hingga September nanti, lanjut Suhendra, isu komunisme, radikalisme hingga kebijakan presiden akan terus diembuskan, bersahutan dengan isu Covid-19 dan ancaman krisis ekonomi. Ibaratnya, mereka sudah siap dengan bensin di tangan, tinggal menunggu munculnya percikan api, tegas Suhendra. Terima kasih telah menonton!